Pemirsa Pasca diberlakukannya operasi cabut pentil hingga hari keempat, petugas telah menindak 125 kendaraan yang terdiri dari mobil dan motor yang melanggar parkir. Petugas pun menindak para juru parkir liar yang memanfaatkan fasilitas umum menjadi tempat parkir. Sesuai dengan peraturan Wali Kota Bandung tahun 2018 tentang keparkiran, Kota Bandung kini telah melakukan operasi cabut pentil sebagai bentuk efek jera kepada para pelanggar parkir. Selain menjadi biang kemacetan, kendaraan yang parkir ini juga menggunakan trotoar yang semestinya menjadi hak para pejalan kaki. Petugas diisuh pun tak hanya menindak para pelanggar parkir, para juru parkir liar pun menjadi sesaran petugas seperti di ruas jalan Cihampelas. Hampir seluruh trotoar dijadikan tempat parkir, padahal dengan jelas terpasang tanda larangan parkir. Bahkan ada tukang parkir yang kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Dari hari Jumat hingga hari ini dirinya telah menindak 125 kendaraan yang tertangkap operasi cabut pentil. Umumnya mereka melanggar parkir di trotoar dan bahu jalan hingga menghambat laju kendaraan lain. Sampai hari ini ada sekitar 125 kendaraan yang kami telah katakan petugas dari roda 2 dan sampai roda 4. Mereka umumnya pelanggarannya apa? Pelanggarannya mereka parkir di trotoar dan di bahu jalan. Jadi dalam ini kami dari gas perhubungan kembandung menyerahkan harga parkir hari tempat yang telah disediakan dan jangan menghambat haris logik tas yang lain. Pak, untuk tukang parkir sendiri, Pak? Jadi kami selain menertikan parkir liar, kami juga menertiikan parkir-parkir jukur-jukur liar. Jadi lama ini siapa yang jukur liarnya, kemana diarahnya, dan apa tujuannya, motivasinya. Jadi sementara ini jukur-jukur liarnya yang terdirikan. Kota Bandung kini serius telah menertiikan parkir liar. Diharapkan kepada para pengemudi untuk mematuhi rambu dan parkir di tempat yang telah disediakan. Iwana Kurniawan, Bandung TV